Halo anak-anak, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada ya Nah hari ini kembali lagi bersama Pak Marino Kita akan melanjutkan pembelajaran di kelas 5 Nah sebelum memulai pembelajaran kita Ada baiknya kita berdoa dulu Berdoa dimulai Berdoa selesai Hari ini Pak Marino akan melanjutkan pembelajaran kita Di pembelajaran matematika di kelas 5 Yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan Nah yang pertama kita bahas yaitu Penjumlahan dan pengurangan dari pecahan biasa Nah pada pecahan biasa Kalian harus tahu dulu komponen-komponennya Yang dimana pertama itu ada pembilang Kemudian ada penyebut Nah pembilang itu adalah angka yang ada di atas Kemudian penyebut itu adalah angka yang dibawa Nah kalian harus ingat itu ya Itu adalah komponen penting pada pecahan biasa Dan kalian harus ingat baik-baik agar dapat mengerjakan soal penjumlahan Ataupun pengurangan pada pecahan biasa Nah sekarang kita bahas penjumlahan pecahan biasa Dengan penyebut yang sama Disini bapak kasih contoh yaitu Satu per empat ditambah dengan dua per empat Disini bisa kita lihat Penyebutnya itu sama yaitu sama-sama empat Yang berbeda itu hanya pembilangnya yaitu satu dan dua Nah pada penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut yang sama Ini sangat mudah Penyebutnya itu kita tidak tambahkan Dengan kata lain penyebutnya tetap sama Yaitu empat nanti hasilnya Nah yang kita tambahkan itu hanya pada pembilangnya Jadi kita hanya menjumlahkan pembilangnya Atau mengurangi pembilangnya Jadi tinggal satu tambah dua Jadinya tiga Jadi hasilnya adalah tiga per empat Nah mudah kan? Nah sekarang bapak lanjut Dengan penjumlahan dan pengurangan pada pecahan biasa Dengan penyebut yang berbeda Nah disini harus kalian perhatikan baik-baik Nah disini bapak berikan contoh yaitu Tiga per empat dikurangi dengan satu per lima Nah ini coba kalian lihat Penyebutnya berbeda kan? Yang satunya empat Dan yang satunya itu adalah lima Nah jika penyebutnya berbeda Yang harus kita lakukan yang pertama Yaitu adalah Samakan penyebut Nah ingat ya anak-anak ya Kalau pecahan biasa Kita ingin jumlahkan atau kurangkan Kita harus lihat penyebutnya Jika penyebutnya berbeda Maka kita harus samakan dulu penyebutnya Nah itu langkah yang pertama Nah bagaimana cara menyamakan penyebutnya Yaitu dengan mencari KPK Ya gimana? Ya betul Untuk menyamakan penyebutnya Kita harus mencari KPK Dari kedua penyebut tersebut Masih ingat apa itu KPK? KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil Ya Nah jadi sekarang yang harus kita lakukan Yaitu adalah samakan penyebutnya Dengan cara mencari KPK Sekarang kita cari KPK dari 4 dan 5 Sekarang kita tuliskan Nah kita buat kelipatan 4 Yaitu ada 4 Tambah 4 yaitu 8 Tambah 4 lagi 12 Tambah 4 lagi 16 Stop dulu Sekarang kita buat kelipatan 5 Kemudian ada 5 Tambah 5 yaitu 10 Tambah 5 jadi 15 Kemudian kita lihat 4 itu masih bisa Kita buat Tambah 4 jadinya 20 Kemudian di kelipatan 5 Ditambah 5 nya 15 tambah 5 jadinya 20 Nah sekarang sudah ketemu Di dua kelipatan angka tersebut Ada angka yang sama Dua angka yang sama ini Merupakan KPK dari 4 dan 5 Jadi KPK dari 4 dan 5 Itu adalah 20 Ya ingat KPK itu adalah Kelipatan persekutuan terkecil Artinya kita cari Kelipatan persekutuan yang Pertama kali kita dapat Nah itu adalah KPK nya Sekarang kita tuliskan KPK yang telah kita dapat Yaitu tadi 20 Menjadi penyebut Untuk pecahannya Kita tuliskan Angka 20 di Bawah Nah seperti itu Sekarang Kita harus mencari Pembilang di atasnya Nah bagaimana cara Mencari pembilang Di atas penyebut tersebut Caranya yang pertama 20 itu Dibagi dengan Penyebut yang sebelumnya Ya benar Jadi kita Lihat yang pertama Ini penyebut yang 20 Kita bagi dengan 4 Nah 20 bagi 4 Dapatlah hasilnya Yaitu 5 Nah setelah kita dapat Hasil pembagiannya Ini belum selesai Kita kalikan lagi Dengan pembilang di atasnya Jadi 5 dikali 3 Dapatlah hasilnya 15 Nah sekarang kita lanjut Yang satunya lagi Sekarang 20 Itu dibagi dengan 5 Dapat hasilnya 4 Kemudian dikalikan lagi Dengan pembilang di atasnya Yaitu 4 kali 1 Hasilnya adalah 4 Sekarang Penyebutnya Sudah sama Tinggal kita Kurangkan pembilangnya Tinggal 15 Dikurang 4 Hasilnya adalah Hasilnya adalah Dan penyebutnya Dituliskan kembali Yaitu 20 Dapatlah hasilnya Yaitu 11 per 20 Itu adalah Cara pertama Jika ingin Menjumlakan Atau mengurangkan Pencahan Dengan penyebut yang berbeda Sekarang Bapak Akan memberikan Cara yang kedua Perhatikan baik-baik Sekarang Bapak Berikan contoh Yaitu 3 per 5 Ditambah 2 per 3 Nah Cara yang kedua ini Yaitu Dengan cara Mengalikan Penyebut Dari masing-masing Pecahan Dengan Penyebut Yang di sebelahnya Atau Penyebut Yang satunya lagi Ini Bapak langsung Kasih contoh Jadi Pecahan yang pertama Kita tuliskan kembali Yaitu 3 per 5 Kemudian Pecahan tersebut Masing-masing Dikalikan dengan Penyebut Di pecahan Yang di sebelahnya Dimana Penyebutnya itu Adalah 3 Jadi 3 per 5 Tersebut Dikalikan Masing-masing 3 Sama halnya Dengan pecahan 2 per 3 Dia dikalikan Dengan penyebut Yang di sebelahnya Dimana Penyebut Di pecahan Yang di sebelahnya Itu adalah 5 Jadi 2 per 3 Tersebut Masing-masing Dikalikan 5 Sekarang Tinggal kita hitung Tadi 3 kali 3 Yaitu 9 Kemudian 5 dikali 3 Yaitu 15 Dapatlah Pecahan yang pertama Yaitu 19 Per 15 Ditambah Tadi 2 dikali 5 Yaitu 10 Dan di bawahnya Penyebutnya Yaitu 3 kali 5 Yaitu 15 Jadi Dapatlah 10 per 15 Sekarang Penyebutnya sudah sama Tinggal kita hitung Pembilangnya Tinggal kita tambahkan 9 Ditambah 10 Dapatlah 19 Dan penyebutnya tetap sama Yaitu Tetap 15 Sekarang kalian perhatikan Pecahan biasa ini Pembilangnya itu Lebih besar Daripada penyebutnya Oleh karena itu Perlu kita ubah Menjadi Pecahan campuran Ingat ya Jika Pembilangnya lebih besar Daripada penyebutnya Maka Kita harus ubah Pecahan biasa tersebut Menjadi Pecahan campuran Sekarang Cara Mengubah Menjadi pecahan campurannya Yaitu Tinggal kita bagi Pembilangnya Dengan penyebutnya Yaitu 19 Dibagi 15 Nah 19 Dibagi 15 Perkanan 15 Yang mendekati 19 Yaitu 1 Kita letakkan Di atasnya Kemudian 1 dikali 15 Itu Letakkan Di bawah 19 Nah Sekarang Kita kurangkan 19 Dikurang 15 Dapatlah Sisanya 4 Nah 4 ini Sudah tidak bisa Dibagi lagi Dengan 15 Jadi Sudah cukup Sampai disitu Nah Sekarang Kita pindahkan Angka-angka tersebut Ke Pecahan Campuran 15 Tetap Menjadi Penyebutnya Kemudian 1 Yang di atas Ini menjadi Bilangan Bulat Pada Pecahan Campuran Kemudian Sisa Pembagian Yaitu 4 Itu menjadi Pembilang Dari Pecahan Campuran Tersebut Jadilah Hasilnya Yaitu 1 4 Per 15 Mudah kan? Sekarang Kita lanjut Ke Pecahan Campuran Sekarang Kita akan Bahas Bagaimana Cara Penjumlahan Dan Pengurangan Pecahan Campuran Disini Yang akan Bapak Ajarkan Ada Dua Cara Cara Yang pertama Silahkan Kalian Perhatikan Disini Bapak Berikan Contoh Yaitu 2 3 Per 4 Ditambah 1 1 Per 6 Nah Cara Yang pertama Itu adalah Bilangan Bulatnya Dijumlakan Dengan Bilangan Bulat Dan Pecahan Dijumlakan Dengan Pecahan Yaitu 2 Tambah 1 Tutup Kurung Ya Di dalam Kurung Kemudian Ditambah Buka Kurung 3 Per 4 Ditambah Dengan 1 Per 6 Tutup Kurung Jadi Artinya Kita Kerjakan Yang Di dalam Kurung Dulu Yaitu Bilangan Bulat Dengan Bilangan Bulat Pecahan Dengan Pecahannya Dulu Baru Nanti Kita Gambun Pada Penjumlahan Bilangan Bulat Kita Tinggal Jumlakan Seperti Biasa Saja Nah Pada Pecahan Seperti Biasa Kita Lihat Penyebutnya Jika Berbeda Maka Samakan Dulu Penyebutnya Yaitu Dengan Cara Mencari KPK Yaitu 4 Dan 6 KPK Adalah 12 Nah Setelah Kita Menyamakan Penyebutnya Tinggal Kita Cari Pembilangnya Yaitu Penyebutnya Dibagi Dengan Penyebut Kemudian Dikalikan Dengan Pembilang Diatasnya Yang Pertama 12 Dibagi 4 Hasilnya 3 Kemudian 3 Dikali 3 Dapat 9 Jadinya 9 Per 12 Kemudian Yang Kedua 12 Dibagi 6 Dapat 2 Kemudian Dikalikan Dengan Pembilang Diatasnya Yaitu 2 Kali 1 Dapat 2 Jadinya 2 Per 12 Sekarang Sudah Kita Dapat 3 Ditambah 9 Per 12 Ditambah 2 Per 12 Sekarang Yang Dalam Kurung Kita Kerjakan 9 Tambah 2 Jadinya 11 Dan Penyebutnya Sudah Sama Jadi Tidak Perlu Kita Tambahkan Jadi Pecahannya Adalah 11 Per 12 Sekarang Kita Gabungkan Bilangan Bulat Dan Pecahan Biasanya Jadilah 3 11 Per 12 Jadilah Ini Pecahan Campuran Itu Merupakan Cara Pengerjaan Yang Pertama Sekarang Bapak Ajarkan Cara Menghitung Pecahan Campuran Dengan Cara Yang Kedua Disini Bapak Berikan Contoh Angkanya Masih Sama Cara Yang Kedua Ini Kita Mengubah Pecahan Campuran Menjadi Pecahan Biasa Jadi Kita Ubah Pecahan Campuran Menjadi Pecahan Biasa Caranya Penyebut Pada Pecahan Campuran Kita Kalikan Dengan Bilangan Bulat Kemudian Hasil Kalinya Itu Dijumlakan Dengan Pembilang Dan Itu Akan Diletakkan Pada Pembilang Pecahan Biasa Dan Penyebut Akan Tetap Sama Jadi 2 3 Per 4 Jika Kita Ubah Menjadi Pecahan Biasa Caranya Yaitu 4 Dikali 2 Menjadi 8 Kemudian Tambah 3 Menjadi 11 Maka Pembilang Dari Pecahan Biasa Tersebut Adalah 11 Dan Penyebutnya Tetap 4 Sama Halnya Dengan 1 1 Per 6 Jika Diubah Menjadi Pecahan Biasa 6 Dikali 1 Yaitu 6 Kemudian Ditambah 1 Hasilnya 7 Jadilah Pembilang Pada Pecahan Biasanya Adalah 7 Dan Penyebutnya Tetap 6 Sekarang Kedua Pecahan Campuran Tersebut Sudah Menjadi Pecahan Biasa Jika Kita Jumlakan Tapi Kita Perhatikan Penyebutnya Disini Berbeda Jadi Perlu Disamakan Dengan Mencari KPK Ya KPK Dari 4 Dan 6 Adalah 12 Maka Didapatlah Hasilnya Yaitu 33 Per 12 Ditambah 14 Per 12 Nah Hasilnya Yaitu 47 Per 12 Kita Lihat Disini Hasil Pembilang Yaitu Lebih Besar Daripada Penyebut Maka Diubah Menjadi Pecahan Campuran Menjadi 3 11 Per 12 Cara Mengubah Pecahan Campurannya Masih Sama Seperti Yang Tadi Ya Yaitu Pembilang Dibagi Dengan Penyebut Baiklah Pembelajaran Kita Cukup Sampai Disini Semoga Apa Yang Telah Bapak Ajarkan Tadi Dapat Kalian Pahami Dan Dapat Kalian Cerna Ya Anak Dan Dapat Kalian Pelajari Lagi Di Rumah Nah Akhir Kata Jangan Malas Belajar Terus Semangat Belajar Dan Juga Di Masa Pandemi Ini Tetap Jaga Kesehatan Kalian Jangan Sampai Sakit Ingat Patuhi Protokol Kesehatan Kita Jumpa Lagi Di Video Pembelajaran Selanjutnya Yang Lebih Menarik Lagi Oke Sampai Jumpa Dadah Bye Just Damn 때문 defend